Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Sniper On Pada kesempatan kali ini Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang sesuatu apapun Dan juga pada teman-teman sekalian dimanapun anda berada Seperti yang pernah saya sampaikan di vlog pertama saya Saya akan bercerita tentang pengalaman saya Pembelian unit Upgrade unit Dari uklik ke pcb Maksud dan tujuan saya Bukan Mereview Atau ingin Membahas kelebihan dari unit ini Atau kekurangan dari unit ini Karena saya sangat tahu dan sadar Saya terkait masalah unit senapan pcb ini sangat-sangat pemula Jadi tujuan saya bikin vlog yang kedua ini Masih ada kaitannya dengan vlog pertama Buat teman-teman mungkin ada yang ingin mengupgrade atau menambah koleksi Bisa menjadi referensi atau menjadi gambaran Dan kalau seandainya ingin membeli atau menambah koleksinya di kemudian hari Teman-teman Sekali lagi saya tidak mereview ya Saya tidak membahas kelebihan dan kekurangan unit ini Tetapi saya hanya ingin bercerita pengalaman saya Setelah saya meminang unit ini Unit ini marauder Teman-teman Marauder Meraknya itu Ibeg Hergan ibeg Nanti saya ambilkan Saya perlihatkan Yang saat ini saya ingin ceritakan Buat teman-teman Kalau ada yang bisa diambil hikmahnya dari pengalaman saya ini Silahkan Alhamdulillah Kalau tidak ada ya di skip aja lah Yang pertama teman-teman Saya jatuh ke unit ini Dari sebelumnya saya sudah mencari referensi Baik dari youtube Dari kanal youtube Maupun dari senior-senior Yang di blogger maupun yang di blog kanal youtube ya Senior-senior banyak itu membahas Mulai tiba-tiba Dari mulai Yang paling murah Sampai yang paling mahal ada itu Ya Kembali lagi sesuai dengan Grid kita Dari grid saya pribadi Saya pertama upgrade Jatuh di unit Tipe marauder UD38 yang dural ya UD38 yang dural Kurang lebih pemakaian Sampai hari ini 6 bulan Kurang lebih 6 bulan Dan Alhamdulillah belum ada kendala Kendalanya hanya karena saya kurang Mengerti saja Kurang paham Tapi Alhamdulillah karakter sanapan ini sudah Saya mengetahui Saya tahu Karakternya seperti apa Terus teman-teman Terkait masalah harga Nah teman-teman Kalau memang ingin tahu harga di kota kami Di kota saya memang Ya gak Lumayan Mahal Tapi sesuai lah Kalau kita ambil dari Jawa Dengan ongkirnya Ya segitu juga jatuhnya Nah kebetulan saya beli langsung Di kota saya sendiri Jadi tidak Via online Hanya beberapa Aksesoris yang online Yang unitnya Khusus unitnya Saya beli di kota saya ini Kota Kota Jadi Langsung di tokonya Ya Yang Di Bisa diambil Hikmahnya Buat teman-teman Jangan meniru seperti saya Saya beli unit ini Tidak Saya coba Tidak menanyakan Pernahkah Di tes Akurasinya Sudah pernah Dicoba Berapa Apa Luh apa saja Atau mimis apa saja Yang pernah dicoba Jadi tidak Jadi saya datang Ada unit pak Yang warna ini Gak ada Tinggal satu ini Ya udah Saya ambil Coba ada anginnya Tembakan Cez bunyi Udah Bayar Pulang Seolah-olah Saya Sudah mengetahui Semua ya Sudah tahu Dan paham Dalam menggunakan Padahal belum Ya karena memang Ada hal Suatu hal Waktu itu Ada keburu-buru Ada 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 Kepentingan juga Jadi Seperti itu Jadi Mungkin Kalau saya garisbawahi Buat teman-teman Ya Minimal Teman-teman Kalau Kalau mau beli itu Bisa melihat langsung Dan mencoba langsung Tanya Semuanya Sebelum Deal Harga Tapi sebelum Kesitu Teman-teman kan Masih ada Banyak referensi Di Kanal Youtube Maupun Di Instagram Atau di Media Social Mampun Ada Yang menyampaikan Atau Membahas Masalah unit Nanti Teman-teman Tinggal Milih Terus Sesuaikan Dengan Yang jelas Kantong kita Budget kita Mungkin itu Yang jelas Jangan ditiru Seperti saya Sok tahu Kita beli Langsung bawa pulang Nyampe di rumah Saya mencoba Kehabisan Angin Peluru Atau mimpisnya lari Entah kemana-mana Baik Teman-teman Kita tengok Unit Saya Sampai hari ini Sudah saya pakai Satu minggu Paling tidak Dua kali Paling tidak Weekend Sabtu minggu Saya pakai Baik Target Maupun Hunting Kita Tengok Wujudnya Baik Baik Teman-teman Ini teman-teman Unit Marauder 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 Yang dia Merknya Hergan E-back Hergan E-back PCP Ripple Resur Maksimal 2700 Popor Klasik Klasik Ya Saya Kebetulan Pakai Tele Discovery Discovery Nanti Juga Akan Saya Bahas Pembelian Discovery Ini Lumayan Unik Saya Dapat Harga Menurut saya Lumayan Masuk Dengan Harga Nah Ini Penampilannya Ini Perdam Saya Lepas Ya Teman-teman Perdam Saya Lepas Juga Saya Bake Apa Ini Pipot Ya Namanya Pipot Model Atlas Nanti Nanti Juga Akan Saya Bahas Teman-teman Saya Dapat Harga Unik Juga Ini Nanti Bisa Teman-teman Bandingkan Atau Pertimbangkan Model Pipot Atlas Ini 360 Derajat Bisa Bilok-bilok Ininya Nah Ini Terkait Di unit Saya Dari Samping Kanan Ini Perdam Saya Lepas Teman-teman Ya Perdam Saya Lepas Karena Ada Hal Yang Apa Kemarin Perdam Ya Teman-teman Ini Masih Apa Modelnya Ya Triggernya Belum Belum Apa Belum Match Apa Apa Itu Street Levelnya Masih Normal Ya Ini Belum Saya Ganti Apanya PRnya Masih Bawaan Pernah Kalau Hunting Baru Sendiri Terus Hunting Belum Belum Punya Teman Yang Ketemu Satu Hopi Yang Suka Hunting Masuk Warutan Disini Penampakan Unit Saya Jadi Saya Lagi Buat Teman-teman Yang Ingin Update Unit Ingin Koleksi Unit Yang Baru Baru Pertama Bisa Dipertimbangkan Pengalaman Saya Pribadi Jangan Asal Ambil Karena Tidak 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 Semua Tidak Toko Memberi Garansi Yang Full Atau Lama Apalagi Dalam Pembelian Unit Via Online Kalaupun Ada Nanti Teman-teman Akan Kemakan Waktu Oke Dari Saya Itu Saja Mungkin Pengalaman Saya Dalam Pembelian Unit Mungkin Akan Dalam hati Teman-teman Yang Senior Senior Tersenyum Senyum Pengalaman Oon Tapi Buat Teman-teman Yang Betul-betul Baru Ingin Upgrade Unitnya Tambah Koleksi Barunya Bisa Jadi Pertimbangan Terima kasih Atas Perhatian Teman-teman Salam Sukses Selalu Buat Teman-teman Semua Salam Satu Laras Jangan Lupa Bila Saling Support Ingin Disupport Tahu Sama Tahu Kita Jedorkan Si Merah Saya Akhiri Wabillahi Tafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh